Gubernur Jambi Al-Haris selasa kemarin memantau langsung proses penerimaan peserta didik baru, PPDB, melalui daring atau online di beberapa sekolah di kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Al-Haris memastikan akan mengakomodir siswa yang tidak lolos seleksi, baik melalui jalur sonasi dan prestasi. Gubernur Jambi Al-Haris siang 28 Juni 2022 lalu memantau langsung proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di beberapa sekolah di kota Jambi untuk memastikan proses penerimaan tidak terkendala. Penerimaan peserta didik baru untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Provinsi Jambi itu resmi ditutup pada selasa malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Usai meninjau beberapa sekolah, Al-Haris mengatakan akan banyak siswa yang tidak lolos seleksi PPDB, khususnya jalur zonasi, karena banyaknya siswa yang mendaftar sementara kuota terbatas, begitu juga dengan jalur prestasi. Menanggapi itu, Al-Haris memastikan akan mengakomodir siswa yang tidak tercaring melalui seleksi PPDB, salah satunya dengan menambah kuota penerimaan. Terus, berapa yang belum ya. Nah, kita ingin nanti yang belum, nanti juga kita harus jalurkan mereka gitu. Nah, makanya nanti rapat dengan pas sekolah yang di kota ini, saya harap ini cepat setelah ini ditutup nanti malam. Nah, rapat, pas sekolah, lihat. Nah, kalau ada sekolah yang masih mungkin menampung, dan masih ada terjadi di sekolah lain yang penuh, nanti kita akan cuma limpahkan jatuh nanti pelimpahannya. Ya, intinya dengan sampai ada anak jambing yang tidak bersekolah. Pemerintah harus menyiapkan itu semua, dan diaturlah dengan baik. Tapi hari ini memang kita masih tetap mengacu pada pergubah, sudah saya ternyata tangan itu. Gubernur menambahkan setelah pendaftaran PPDB ditutup, ia akan memanggil seluruh kepala sekolah SMA dan SMK untuk mengevaluasi penerimaan dan meminta data siswa yang mendaftar serta yang tidak terakomodir. Salah satu upaya bagi siswa yang tidak masuk seleksi PPDB, kata Haris, bisa dialihkan ke sekolah lain, yang masih bisa memungkinkan untuk menerima siswa atau di luar zonasi siswa itu sendiri. Rian Cenkchen, Cek TV, melaporkan.